Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di presisi utama Unit Reskrim Polsek Kalibagor Polresta Banyumas bersama Unit Resmo Polresta Banyumas Ungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Masih dari Banyumas, Jawa Tengah saat Reskrim Polresta Banyumas, Polda, Jawa Tengah juga mengamankan 6 anak di bawah usia akibat kedapatan membawa senjata tajam Informasi selengkapnya telah kami rangkum dalam kilas presisi Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terresterial 34 UHF Mari kita sambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita dengan menjaga suasana tetap teduh dan damai demi masa depan Indonesia Saya Menta Ridha Tanzil pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan salam presisi Unit Reskrim Polsek Kalibagor Polresta Banyumas bersama Unit Resmo Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Usai menindaklanjuti laporan dari warga petugas berhasil meringkus dua orang pria pelaku curanmor berinisial GRP 30 tahun dan GDI 33 tahun Keduanya merupakan warga desa papringan Kabupaten Banyumas Kedua pelaku bersama dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalibagor untuk proses sidik lebih lanjut Modus pelaku usai melakukan pencurian Pelaku lantas menjual sepeda motor melalui media sosial Facebook dengan kisaran harga dari 1,3 juta hingga 3,3 juta rupiah tergantung jenis sepeda motornya Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara Satres Krim Polresta Banyumas Pol da Jawa Tengah mengamankan enam anak di bawah umur akibat kedapatan membawa senjata tajam Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Soranta Siterpung melalui kasat reskrim konto Adrian Sahritas menyampaikan bahwa menurut keterangan saksi pada hari selasa dini hari saksi melihat segerombolan yang diduga geng motor karena mereka membawa senjata tajam diamparanya celurit dan menyebabkan bedrokan di Jalan Desa Pangebatan Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Keenam anak di bawah umur tersebut adalah ABN 16 tahun, BPP 16 tahun, RAW 17 tahun, MHI 16 tahun, MIB 17 tahun, dan RPN 17 tahun yang semuanya merupakan warga Kejamatan Patik Keraja, Kabupaten Banyumas dari hasil pengembangan penyelidikan ketugas menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu buah pipa besi, satu buah arit kecil, satu buah kovek, dan dua buah celurit Kapolres Banyuasin AKBP Perli Rosa Putra melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 21 kg dan pil ekstasi seberat 3 kg di lobi Mapolres Banyuasin di kota Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan hasil dari tiga kasus penangkapan laporan polisi dengan lima tersangka yang berhasil diamankan Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu oleh Bitlap Porpolda Sumso Kemudian sabu beserta pil ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampurkan dengan cairan pembersih WC Kapolres Banyuasin mengatakan, Kapolres Banyuasin berkomitmen memberantas narkotika di wilayah hukumnya Kapolres berharap seluruh Polsek bisa berkontribusi dalam pemberantasan narkotika dan terus melakukan upaya penegakan hukum bila mana ada masyarakat yang menyalahgunakan narkotika Terima kasih telah menonton! Terima kasih.